Seperti teman rup misalnya, semakin lebat dan luas hutan tersebut di pantai, maka bisa mengurangi ketinggian dan jarak sakuan tsunami kurang lebih sekitar 50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kabar berita viral, apa kabar? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Menikapi dengan isu viral yang akhir-akhir ini mulai ramai di berbagai akun media sosial, mengenai adanya tempat megatras. Nah di postingan kali ini, sedikit gue mau ngupas informasi yang semoga saja akurat dan palit dari sebuah akun media sosial, yaitu info gempa dunia yang memang bahasannya cukup komplit. Yuk kita simak. Mengenali dan juga memahami gempa megatras, banyak dari masyarakat kita takut mendengar kata megatras, tanpa paham sedikitpun dan ngerti apa dari makna dari megatras tersebut. Bahkan sebagian orang menganggap gempa megatras itu adalah bohong, berita hoak katanya. Isi bohong dan juga lebih parahnya ada yang menganggap itu adalah salah satu program pemerintah agar masyarakat, rakyat di Pulau Jawa beramai-ramai pinggah ke IKN. Aduh ada kali ya, apa sih sebenarnya makna arti dari gempa megatras? Dikutin dari berbagai sumber, gempa megatras ini adalah sebuah istilah ilmiah untuk menggambarkan suatu kejadian gempa bumi yang memiliki kekuatan yang sangat besar yang berasal dari zona subduksi atau zona pertemuan dua lempeng bumi yang memang memiliki mekanisme pergerakan lempeng yang naik dan megatras sendiri diambil dari dua kata yaitu mega yang artinya besar dan juga truss yang artinya naik. Ini menggambarkan suatu wilayah yang memiliki area yang sangat luas yang bergerak naik yaitu maksudnya adalah zona subduksi tadi di mana dua lempeng bumi salbing bertemu atau bertambahkan satu sama lainnya. Lalu di mana zona megatras tersebut yang ada titik lokasinya persis di Indonesia? Nah di negara kita zona megatras atau zona subduksi berada di dasar lautan bentuknya pun jika dilihat dari Google Maps atau Google Ads seperti sebuah garis hitam yang lumayan panjang dan berukuran besar lurus memanjang, tidak selalu lurus dan pasti lokasinya memanjang kurang lebih dari lepas pantai Aceh hingga pusat Tenggara Timur dan bersambung di Laut Banda, Utara Pulau Papua dan Laut Sulawesi Lalu bagaimana jumpa megatras tersebut bisa terjadi? Seperti yang tertera dalam video ini bisa kita lihat lempeng bumi ini bergerak setiap hari dengan kecepatan yang sangat-sangat lambat namun pasti lempeng samudera yang ada di bawahnya memiliki bentuk yang lebih tipis dan juga licin dan dibanding lempeng benua yang diatasnya yang cukup tebal lalu lempeng samudera terus bergerak masuk ke dalam lempeng benua sehingga menciptakan tekanan sepanjang saat dan jika tekanan tersebut terlepas maka sangat terasa lah sekali gempa yang memang terjadi oleh manusia yang berada di atas bumi dan karena lempeng samudera terus bergerak maka tekanan yang terlepas tadi akan kembali tertekan seiring terus menerus masuknya lempeng samudera tersebut hingga ia terlepas kembali suatu saat dan begitulah seterusnya lalu apa sih yang spesial dari gempa megatras ini sehingga cukup mengebohkan jagat maya dari para metizen khususnya tentunya gempa dari megatras sendiri adalah sebuah gempa yang memiliki kekuatan luar biasa sangat besar dan rata-rata gempa megatras mampu menghasilkan gempa di atas skala 8 magnetudo bahkan hingga skala 9,5 magnetudo contohnya dari gempa megatras yang pernah terjadi di dunia seperti gempa berukuran skala 9,5 magnetudo di Chile pada tahun 1960 gempa berukuran 9,1 magnetudo di Jepang yang terjadi di tahun 2011 dan ada juga di negara kita yaitu gempa berukuran 9,3 magnetudo di Aceh pada tahun 2004 silam dan gempa berukuran 7,7 magnetudo di Selatan Pangandaran pada tahun 2006 silam ada juga gempa berukuran 7,8 magnetudo di Selatan Jawa Timur pada tahun 1994 dan tentunya masih banyak lagi lalu kok BMKG bisa tahu tentang gempa megatras tersebut dari mana data dan seperti apa penjelasannya tentunya lempeng di bumi ini terus bergerak setiap saat selalu membuat tekanan sehingga pasti di masa lalu zona subduksi tersebut pernah melepaskan energi besarnya para ilmuwan dunia dan juga BMKG tentunya menemukan potensinya berdasarkan dari pengamatan mereka bahwa gempa adalah suatu bencana yang pasti terulang di masa depan tapi apa buktinya? buktinya ini adalah dengan kejadian gempa yang terus berulang terus menerus dari wilayah subduksi tadi seperti kejadian gempa Aceh yang berukuran 9,3 magnetudo di tahun 2004 silam dimana pasca gempa tersebut terjadi rentetan gempa besar yang mengguncang pulau Sumatera dari tahun 2004 hingga 2008 dan terus terjadi hingga hari ini lempeng bumi tersebut terus bergerak menekan lalu terlepas dan kembali seperti semula dan terlepas lagi dan terus seperti itu berulang-ulang tapi sayangnya sebagian besar masyarakat kita ini masih belum mengenal detail dari istilah potensi dan juga prediksi sehingga rata-rata dari mereka justru malah balik menghujat para peneliti dan juga ahli dari BMKG dengan hujatan yang tidak berdasar nah ketidakpahaman yang memang sama sekali tidak diketahui oleh kaum awam potensi dari gempa bumi maksudnya adalah bahwa suatu wilayah tersebut pastinya akan terjadi gempa di masa depan namun waktunya tak bisa diketahui siapapun termasuk sang penelitinya itu sendiri apakah pernah penelitinya menyatakan bahwa gempa akan terjadi di jam sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan waktunya kapan? ya pastinya gak pernah lah ya namun sayangnya sebagian besar masyarakat kita ini masih belum mengenali detail dari istilah potensi dan prediksi sehingga rata-rata dari mereka malah balik memhujat para peneliti tadi lalu pertanyaannya kenapa sih isu megatras ini seolah digembor-gemborkan bersamaan dengan pindahnya ibu kota negara itu IKN perlu kita tahu semuanya pemberitahuan atau pemberitaan tentang potensi gempa megatras ini sudah ada jauh sebelum gempa 9,3 metodo yang mengguncang Aceh di tahun 2004 silam berita mengenai potensi ini sudah ada sejak tahun 2002 dan terus diberitakan dan diangkat agar masyarakat Indonesia tidak merupakan bahaya dan potensi dari gempa itu sendiri yang mengancam wilayahnya potensi gempa megatras di Indonesia ini sangatlah luas dan bisa terjadi dimana saja khususnya di wilayah yang berhadapan dengan zona-zona megatras tadi di Indonesia sendiri beberapa wilayah berhadapan dengan zona megatras atau subduksi yang tanahnya yaitu yang pertama seluruh lepas pantai barat Aceh hingga menuju ke Lampung yang kedua seluruh lepas pantai selatan Pulau Jawa yang ketiga seluruh lepas pantai selatan Bali hingga Nusa Tenggara Timur yang keempat di sekitaran Laut Banda yang kelima lepas pantai utara Papua yang keenam di sekitar utara Halmahera yang ketujuh lepas pantai utara Sulawesi Tengah bagian utara Kurontalo dan juga Sulawesi Utara lalu apakah gempa megatras ini hanya ada di Indonesia saja? tentunya tidak di belahan dunia lain pun yang dilewati zona subduksi ini juga sama mereka was-was dan terus memperhatikan wilayahnya yang memiliki potensi gempa megatras di masa yang akan datang mereka juga sama selalu menggemborkan mengenai gempa megatras tersebut kepada masyarakatnya agar mereka tidak lupa akan potensinya tersebut dan respon masyarakatnya juga sama ada yang pro dan pastinya ada yang kontra beberapa negara yang memiliki potensi dari gempa megatras di masa yang akan datang diantaranya adalah pertama Yunani titik persisnya adalah di selatan Pulau Kreta atau Subbusi Kreta yang kedua di Jepang pastinya dan seluruh lepas pantai timur dari Honshu dan selatan Pulau Kyushu Honshu yang ketiga adalah negara Filipin yaitu tempat titiknya di seluruh lepas pantai timur Filipina dan lepas pantai barat Manila yang keempat adalah negara Selandia Baru yang dikenal sebagai Hikurangi Trance yang berada di lepas pantai Pulau Utara yang kelima ada di Chile yang titik lokasinya adalah seluruh lepas pantai barat Chile yang keenam adalah Peru seluruh lepas pantai barat di negara Peru yang ketujuh yaitu di Ecuador seluruh lepas pantai barat Ecuador yang kedelapan tempatnya di negara Panama hingga ke Meksiko titik lokasinya adalah seluruh lepas pantai barat Chile yang keenam adalah Peru seluruh lepas pantai barat di negara Peru yang ketujuh yaitu di Ecuador seluruh lepas pantai barat Ecuador yang kedelapan tempatnya di negara Panama hingga ke Meksiko titik lokasinya adalah di seluruh lepas pantai barat yang kesembilan adalah Washington Origin America dikenal sebagai Cascadia Subduction Zona yang memiliki potensi gempa hingga sekalah 9,2 Maktitudo yang berada di lepas pantai barat negara bagian tersebut yang kesebelah adalah Pakistan titiknya adalah zona ini berada di lepas pantai selatan negara tersebut dan dikenal sebagai zona subduksi Makran yang kesebelah adalah Myanmar hingga ke Bangladesh zona subduksinya ini memanjang dari lepas pantai barat Myanmar hingga ke masuk ke daratan Bangladesh dan gempahnya berukuran 8,8 Maktitudo dan pernah terjadi lalu misal gempa megasir terjadi apa wilayah saya bisa kena itu yang pertanyaan sering kerap kali dilontarkan netizen yang namanya gempa maka getarannya akan menyebar terasa ke wilayah yang sangat luas dengan getaran MMI yang berbeda-beda tentunya semakin dekat dengan pusat gempahnya maka akan semakin kuat rusakannya dan semakin jauh dari pusat gempahnya maka akan semakin lemah tentunya getarannya misalkan yang terjadi gempa 8,8 Maktitudo di barat daya panten maka Cirembon akan kena jawabannya pastinya adalah tetap kena Cirembon bisa merasakan getaran gempa dengan perkiraan MMI hija lalu bagaimana dengan tsunami nya perlu diingat bahwa tsunami hanya akan terjadi di wilayah pesisir pantai saja dan gak akan menyebar hingga ke tengah perkotaan yang jauh dari pesisir pantai misalkan terjadi tsunami dengan tinggi 30 meter di pesisir pantai pangandaran contohnya apakah tasik malanya juga akan terkena jawabannya adalah tidak karena jaraknya terlalu jauh untuk itu jadi cara menghitungnya adalah tentukan jarak anda dari titik pesisir pantai apakah jauh atau dekat nah misalkan misalkan nih wilayah lepas pantai selatan Jawa terkena tsunami apakah wilayah pesisir utara pulau Jawa juga terkena jawabannya adalah iya namun dampaknya tak akan separah di bagian selatan yang berhadapan dengan sumber tsunami itu sendiri dan beberapa skenario pernah dibuat di internet dan jagat maya mengenai jika terjadi gempa besar beserta tsunami dari arah selatan pulau Jawa maka wilayah utara hanya akan menerima terjangan tsunami dengan kepinggian di bawah 1 meter kurang lebihnya sehingga tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan masyarakat setempat lalu apa benar jika terus terjadi gempa kecil di suatu wilayah bisa mengurangi energi dari potensi gempa megatras itu sendiri untuk hal ini jawabannya adalah seimbang maksudnya adalah sebagai berikut bisa ya dan juga bisa tidak kok iya kalau iya gempa gempa kecil tersebut bisa membantu melepaskan energi sedikit demi sedikit pada tekanan di zona subduksi tadi dari gempa besar di masa yang akan datang bisa lebih lama lagi dikarenakan energinya terus dicicil keluar sedikit demi sedikit sehingga lebih lama energi untuk gempa besar tersebut bisa terkumpul lalu bila mana jawabannya tidak artinya terkadang gempa gempa kecil di zona subduksi juga bisa menjadi pemanasan atau warming up dari awal mulanya gempa besar akan terjadi di waktu yang akan datang dengan batas waktu yang cukup dekat gempa gempa kecil ini bisa membantu membuka celah-celah yang lama tertunci untuk mereka melepaskan energinya secara sekaligus dan gempa ini biasa dikenal sebagai false shock atau gempa pemicu dan di belahan dunia lain terkadang bisa menjadi pemicunya lalu apa sih perbedaan gempa false shock gempa mad shock dan gempa after shock istilah-istilah tersebut adalah istilah yang membedakan jenis waktu gempa berdasarkan geretan gempa yang terjadi contohnya seperti false shock dikenal sebagai gempa pemicu atau gempa awal yang terjadi sebelum gempa yang sangat besar terjadi menshock sendiri adalah gempa utama yang paling besar diantara deretan-deretan gempa yang lainnya dan after shock adalah berarti merupakan gempa susulan pasca gempa utama terjadi lalu cara melihat mana false shock menshock dan juga after shock adalah ketika semua deretan gempa tersebut sudah terjadi contohnya yang terjadi gempa skala 4,6 di jam 12.00 dan akhirnya terjadi gempa skala 8,7 di jam 12.50 selanjutnya terjadi gempa skala 7,7 dan rentetan gempanya dengan skala di bawah 8,7 di jam 13.00 hingga jam selanjutnya maka kita bisa menentukan bahwa false shock terjadi di jam 12.00 tadi dengan kekuatan 4,6 magnetudo dan gempa ini yang membuka celah gempa skala 8,7 magnetudo tadi yang merupakan main shocknya di jam 12.50 dan pasca terjadi gempa tersebut terjadi gempa skala 7,7 magnetudo di jam 13.00 yang merupakan after shocknya dan begitu seterusnya lalu misalnya tiba-tiba muncul gempa 9,0 magnetudo di lokasi yang sama maka semua gempa sebelumnya yang disebutkan tadi masuk ke dalam kategori false shock karena muncul gempa yang lebih besar begitu cara membedakannya kurang lebih lalu yang selanjutnya apakah wilayah saya akan terkena tsunami sekian meter seperti yang dicantumkan di potensi gempa megatras tersebut sekali lagi para pakar dan juga ahli maupun admin dari info kempah menekankan bahwa tsunami hanya terjadi di pesisir pantai saja dan gak akan sampai ke tengah pulau jarak sapuan dari air laut yang ditimbulkan tsunami itu berbeda-beda tergantung ketinggian tsunaminya sendiri dan bentuk pantainya tentunya semakin tinggi tsunami dan lantai pantainya maka akan semakin jauh jarak janggawannya namun jika pantainya terbukit-bukit atau berkarang terjal atau mungkin terdapat hutan mangrove yang lebat maka ketinggian dan jarak sapuan tsunami tersebut tentunya bisa diredam dengan hebat oleh hal-hal tersebut tadi misalkan yang terjadi tsunami setinggi 20 meter lalu berapa jarak sapuan tsunami nya nah jika dilihat dari sejarah tsunami yang pernah menerjam wilayah dunia dengan tsunami ketinggian 20 meter maka tsunami tersebut mampu menyapu pesisir pantai sejauh radius sekitar 4 hingga 5 kilometer jauhnya yang artinya wilayah di atas 5 kilometer ternyata akan terkena gangguan atau sapuan dari tsunami tersebut namun sekali lagi hal ini ditekankan bahwa jarak sapuan tsunami dipengaruhi oleh tinggi dan bentuk pantainya tadi sebagai contoh gini kejadian tsunami panggandaran pada tahun 2006 sila memiliki ketiga sekitar 4 hingga 6 meter yang mampu menyapu pesisir pantai sejauh 600 meter karena kelandayan dari pantai yang tersebut namun tsunami dengan tinggi 21 meter tercatat mengantau pulau nusa kambauan namun tidak mengakibatkan kerusakan yang sangat berarti karena apa karena bentuk pantainya yang terjal hingga tsunami pun dipantulkan kembali ke laut secara umumnya lebih baik jarak pemukiman permanen dari pesisir tsunami adalah kurang lebih 300 meter jauhnya dan ini tujuan untuk menghindari abrasi pantai dan potensi rusak yang bangunan jika terjadi banjir rok atau tsunami tadi bentuk pantai seperti apa lalu yang sangat buruk ketika terkena tsunami dikarenakan bentuk pantai tersebut juga berpengaruh terhadap jarak sapuan tsunami maka ada beberapa bentuk pantai yang bisa menyebabkan tsunami menyapu sangat jauh seperti contohnya yang pertama pantai yang sempit atau berbentuk teluk bentuk pantai seperti ini mampu memperbesar tinggi tsunami karena adanya amplifikasi gelombang ketika masuk ke dalam jenis pantai ini sehingga gelombang terkepung dan meninggi yang kedua pantai yang landai pantai jenis ini merupakan pantai yang memiliki kedalaman pesisir pantai yang pastinya dangkal perlu diketahui bagi rekan-rekan semuanya bahwa tsunami akan meninggi ketinggiannya ketika memasuki wilayah yang lebih dangkal sehingga tsunami bisa menyapu pesisir pantai lebih jauh yang ketiga pantai dengan hutan pantai yang minim hal ini yang bisa meredam ketinggian dan jarak sapuan tsunami adalah hutan pantai seperti teman ru misalnya semakin lebat dan luas hutan tersebut di pantai maka bisa mengurangi ketinggian dan jarak sapuan tsunami kurang lebih sekitar 50% yang keempat pantai dengan muara sungai jika tsunami terjadi di wilayah di sisir pantai namun pantai kita memiliki muara sungai misalnya atau wilayah sepanjang muara sungai tersebut juga harus dihindari karena ini merupakan atau menyebabkan kelompok tsunami memiliki daya terjang yang lebih kuat dibandingkan aliran tsunami sehingga sungai tersebut akan menjadi jalan tolnya bahagia air laut tsunami yang masuk ke daratan akan jauh lebih hebat nah kurang lebih seperti itulah penjelasannya dan semoga penjelasan singkat ini bisa dimengerti dan bisa menjawab sekian banyak pertanyaan dari semua rekan-rekan yang sedang cemas tentunya masuk saya semoga informasi postingan kali ini bermanfaat dan terima kasih untuk info gempa dunia dan adminnya dan juga urayan penjelasan dari postingan yang tertuang dalam video kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selamat menikmati 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 semoga bermanfaat dan silahkan sebarkan jika memang bermanfaat sampai jumpa kembali di posisi yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh